Oh iya guys, kayaknya penontonnya dikurangin deh di atas tuh. Kalian bisa lihat di pojok depan tuh. Iya memang, untuk penontonnya memang dikurangin untuk supporternya. Jadi dia jadinya nggak terlalu berat gitu. Oh iya, kayaknya seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat tuh penontonnya nggak full ya. Cuma 50% kali atau 70% jadi dia bisa kurang lagnya. Jadi sistemnya mungkin seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, selamat datang lagi. Hari ini saya ada update baru untuk PES 2017 lagi. Karena kemarin itu ada teman kita yang bertanya ya. Jadi dia minta ini, rekomendasi untuk mod-mod yang bisa mengurangi lag ketika bermain PES 2017. Jadi disini saya sudah riset-riset sedikit ya. Riset kecil-kecilan dan akhirnya saya menemukan di channelnya Wintage ID ada mod baru yaitu ini ya. Pokoknya mod ini berguna untuk meringankan game PES kalian ketika kalian pakai mod atau tidak pakai mod. Mungkin juga bisa ya. Dan disini setelah saya coba-coba, ternyata tadi bisa ya. Bisa mengurangi sedikit. Jadi ceritanya sebelum saya coba ini, saya main PES 2017 itu pakai shader. Dan otomatis kalau pakai shader itu kemungkinan lebih berat kan. Jadi saya coba aja untuk pakai shader. Mainnya normal, cuman ya lancar-lancar aja. Karena PC saya juga agak kuat untuk memainkan PES 2017. Cuman ketika beberapa saat untuk memainkan pertandingan itu, ada satu masa ketika dia kadang-kadang ngelag gitu. Ada frame rate-nya turun atau gimana. Pokoknya ada masa-masanya dia ngelag. Dan setelah saya pasang untuk mod ini, kalau di PC saya ya, kalau di game saya itu ada perubahan ya guys ternyata. Dan disitu sudah lumayan smooth. Jadi FPS-nya itu normal di 60 FPS. Jadi nanti mungkin saya tampilkan juga untuk FPS-nya di game-nya. Setelah di game-nya dijalankan, setelah pakai mod ini. Ada nanti kelihatan FPS-nya ber-60 FPS. Itu rata-rata 60 FPS. Apa, normal gitu. Di 60 FPS. Jadi tanpa berlama-lama mungkin kita langsung saja untuk cara install-nya ya. Karena install-nya ini agak ribet juga sih ya untuk pemula biasanya. Nah, langsung saja disini saya sudah punya filenya teman-teman. Teman-teman ini bisa lihat. Nama modnya itu full mod fix anti-lag 2004. Jadi ini by Islam ya. Biasanya kalau by Islam itu untuk download-nya itu susah banget. Banyak banget iklan-iklannya. Kalian harus bersabar untuk melewati hutan belantara itu guys. Jadi harus sabar-sabar dan harus belajar ya. Nah, langsung saja disini filenya. Kita ekstrak dulu filenya. Kita ekstrak disini. Nggak ada password-nya ya teman-teman. Kita masuk saja disini. Nah, disini banyak banget nih. Ada 3, 4, 5, ada 6 file. Disini untuk preview-nya. Kita baca dulu apakah ada penjelasannya. Nah, disini ada penjelasannya sih teman-teman. Oke. Kalau teman-teman bisa lihat disini. Itu mungkin nggak kelihatan ya kalau disini. Oke, disini teman-teman bisa baca ya. Disini untuk full mod anti-lag ini ada fitur fix full lag. Jadi lag-nya itu sudah di-fixkan gitu untuk modnya. Terus fix slow motion. Untuk slow motion di gameplay-nya juga sudah di-fixkan. Fix rendering. Rendering-nya itu mungkin lebih ringan. Jadi dia agak smooth jadinya. Terus fix lag in game. Di gameplay-nya juga sudah di-fixkan. Terus fix lag replay goal. Nah, replay goal-nya biasanya mungkin teman-teman kalau keberatan gamenya itu. Dia bakal agak nge-lag. Jadi disini udah di-fixkan. Katanya sih ya. Nanti kita buktikan aja. Fix lag when you play in corner. Nah, untuk corner kick juga udah di-fixkan. Movement-nya juga dan reaksinya udah di-fixkan. Improvisasi membuat dia makin smooth katanya disini ya. Makin halus lah. Support low, medium, dan height. Jadi ini udah support ketika kalian pakai settingan low, medium, dan height. Oke, jadi seperti itu. Deskripsinya. Langsung saja. Kita lanjut lagi kebanyakan bicara. Nah, langsung teman-teman. Cara installnya itu sebenarnya disini ada juga disini ya. Kalian teman-teman bisa lihat juga. Kalau disini sih caranya kita harus masukkan dia ke... Ada dua file disini ya. Ada dua file. Yang pertama anti-lag. Nah, ini. Yang ini kita harus masukkan dia ke bagian PS 2017. Direktory-nya. Dan yang kedua yang ini. Anti-lag. Fix anti-lag. Dan wigno. The graphic low ini. Yang tiga file ini kita harus masukkan dia di folder download. Karena dia PLCPK. Tapi setelah saya baca-baca di komen-komen di YouTube ya. Ternyata kalau kita pakai yang anti-lag yang ini. Kita masukkan di PS 2017 directory-nya. Dia makin berat jadinya game-nya guys. Jadi ada juga yang komen. Kita cuma cukup masukkan yang ini aja. Yang versi CPK. Anti-lag. Fix-lag. Dan wigno. Graphic low. Jadi yang teman-teman masukkan. Dan saya sudah coba juga yang ini aja. Ternyata memang enak sih. Jadi kayak gitu. Langsung saja disini kita buka dulu ya. Pokoknya disini ada tiga folder yang harus kita masukkan. Yang pertama anti-lag. Oh iya kita kecilin dulu layarnya. Supaya kita langsung pindahin. Kita buka dulu PS 17-nya. Open location. Kita sampingin aja ya. Biar cepat ya. Nah seperti ini. Kalau sudah terbuka ini PS 17. Kita masuk ke folder download. Nah di folder download ini teman-teman. Bisa langsung aja. Tarik aja disini. Oke. Anti-lag sudah. Kembali lagi. Kita fix lag dan slow motion. Kita share atas aja. Nah. Kita cut ya. Dan ini. Graphic low-nya juga terakhir. Nah. Jadi ada tiga part teman-teman. Ini kita close. Kita gedein. Dan kita buka DP-palis generatornya. Baru kita klik no DLC. Nah. Yang pertama itu kita harus urutannya seperti ini guys. Yang anti-lag dulu ya. Anti-lag dulu. Kemudian yang bagian. Fix lag dan slow motion. Sesuai dengan perintahnya tadi ya. Ada. Dan yang terakhir itu. Di bagian. Weak no graphic. Nah. Ini harus urutannya seperti ini teman-teman. Di sebelah kanan ya. Anti-lag. Fix and slow motion. Weak no graphic. Nah. Coba kita generate aja teman-teman. Sip. Nah. Tadi aku juga udah nyoba nih. Ini. Susunan terbaru untuk modnya ya. Jadi susunannya. T99 dulu. Mega face pack. Dan kit. Baru mod-mod lain. Setelah itu face pack juga gak masalah. Dan dia yang terakhir disini. Nanti kalau misalnya teman-teman. Ada kendala ketika. Generate ini. Terus dimainkan. Dia foreclose atau keluar. Teman-teman tinggal geser aja nih. Atau bisa ikutin settingan saya ini ya. Urutannya di pause aja. Kayak gini. Oke. Di pause aja dulu. Kalau mau ikutin. Kalau yang ini. Sudah saya otak-atik tadi. Dan berhasil. Bisa. Teman-teman tinggal pause aja. Oke. Sudah. Sudah. Oke. Jadi settingannya harus seperti itu. Di otak-atik juga teman-teman. Supaya bisa. Nah langsung saja kita coba ke gamenya ya. Seperti apa. Oke teman-teman. Sudah dimasuk di gamenya. Kita akan cek ya. Apakah dia. Akan terjadi lag atau gimana. Sih smooth-smooth aja ya. Karena memang sudah. Tanpa ini aja. Untuk PS saya ini. PC saya udah kuat banget ya. Untuk PS 17. Coba kita langsung ke pertandingannya aja teman-teman. Tapi walaupun kuat PC saya. Kadang-kadang juga. Memang ada lagnya sih. Coba kita lihat. Tadi saya sudah mainkan dua pertandingan. Dan ternyata memang smooth. Kayak gini guys. Nuh. Jadi lebih enak dia. Entah apa yang dikurangin ya. Kalau dari sisi penontonnya sih. Memang. Agak mungkin agak kurang ya. Apakah. Saya tidak ngerti juga. Ini sistemnya gimana. Apa yang dikurangin. Sehingga dia agak menjadi ringan gitu. Tapi kalau dari gameplay teman-teman bisa lihat lancar banget ya. Udah ringan sekali jadi. Jadi lebih ringan benar. Nah. Coba kita lihat. Untuk penontonnya memang dia berubah kah. Coba penontonnya. Enggak sih. Oh iya guys. Kayaknya penontonnya dikurangin deh. Di atas tuh. Kalian bisa lihat di pojok depan tuh. Iya memang. Untuk penontonnya memang dikurangin. Untuk supporternya. Jadi dia. Jadinya gak terlalu berat gitu. Oh iya. Kayaknya seperti itu. Jadi. Teman-teman bisa lihat tuh. Penontonnya gak full ya. Cuma 50 persen kali. Atau 70 persen. Jadi dia. Bisa kurang lagnya. Jadi sistemnya mungkin seperti itu teman-teman ya. Apply dan. Lain-lain aman. Iya itu. Iya sih itu. Di atas stadionnya. Penontonnya gak full jadinya. Jadi sistem cara mengurangi lagnya tuh seperti itu. Mengurangi penonton. Cuma tidak 100 persen gitu. Jadi ada yang request tadi. Si siapa namanya tuh. Yang request. Supaya penontonnya ada. Cuma. Tetap. Ada penonton tapi. Ngurangi lag. Ini cocok banget. Buat sampean ya. Nah. Teman-teman jadi seperti itu ya. Kalau teman-teman mau tinggal download saja sih. Tutorialnya kan sudah tadi. Oke. Nah ini ringan banget guys. Nah. Teman-teman bisa pakai seperti itu. Udahlah. Ini aman ya. Nah. Teman-teman tinggal ikutin aja caranya tadi. Sampai sini dulu ya. Jangan lupa subscribe dan komen. Ya. Kita lihat lagi. Oke. Ya. Goal, 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 goal. Hmm. Sampai jumpa.